Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana memanfaatkan animation dan animation pane pada aplikasi PowerPoint. Kita langsung saja membuat beberapa tulisan serta memanfaatkan shape yang mana kali ini kita akan menuliskan beberapa program study yang ada di Universitas Ahmadiyah Sinjai. Kita mulai dengan mengklik shape kemudian memilih block art. Kita pastikan ukurannya ini sama tinggi dengan lebarnya. Setelah itu kita hilangkan garis pinggirnya dengan cara mengklik shape offline kemudian no offline. Untuk memberi warna yang berbeda pada shape ini kita klik kanan kemudian format shape. Nah disini kita pilih gradient fill. Nah untuk pewarnaan disini kita bisa memilih warna-warna yang kita inginkan. Nah misalnya disini saya pilih warna kuning. Kemudian untuk yang ini sudah berubah warna kuning. Kemudian yang ini kalau kita mau hapus kita tinggal klik yang ini. Tapi kalau mau ditambah kita simpan di sini kemudian ganti warnanya dengan warna yang lain. Nah untuk pewarnaan ini kita tipenya bisa diubah mau radial atau model yang lainnya. Nah ini mungkin saya ganti dengan warna yang lain. misalnya hijau ya. Oke. Setelah ini saya membuat lingkaran di dalam ars ini model shape ars. kita buat lingkaran. Oke. Nah kita usahakan lingkarannya sama dengan ukuran yang shape yang di atasnya. Oke. Berarti ini ini harus sama juga. Mungkin sekitar 4,5 ya. Control. Oke. 3,9. Berarti ini juga 3,9. Nah setelah itu kita kita hilangkan shape filenya warna bagian dalamnya. Kemudian kita berikan bayangan. Nah ini dia efek. Shadow. Terus di preset kita pilih yang. Oke. Bottom. Kemudian kita. Oke. Oke. Nah terus untuk warna garisnya. Shape outline-nya kita kasih warna ya. Oke. Mungkin kita ganti coba dengan ini. Oke sudah. Nah setelah itu ini kita copy. Caranya di copy. Bisa copy paste langsung. Bisa juga setelah di block seperti ini. Menekan tombol control di keyboard. Kemudian scene ini akan berubah tanda tambah. Klik tarik. Oke. Pastikan sudah sama. Oke. Kemudian kita block lagi kembali. Nah kita buat sebanyak 7. video. Karena di. Oke. Saya langsung copy paste seperti ini. video. Nah ini saya. Oke kita tarik sedikit kesana. video. Oke. Oke. Karena di umsi jumlah program study untuk saat ini ada 7. Maka kita buat 7 tempat. video. Nah kemudian setelah itu di bagian ini insert kita masukkan tulisan Prodi. Prodi 1. video. Oke. Ini kita copy saja. video. 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 167 kemudian setelah itu kita buat kotak di bagian bawah kita manfaatkan yang ini rounded corner oke kita miringkan sedikit setelah itu copy paste oke 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 nah selanjutnya kita buatkan gantungan kita pilih yang lingkaran oval kemudian pada shape kita pilih warna putih dan shape outline kita pilih no outline nah setelah itu insert, shape kita pilih line garis oke terus weight nya kita usarin kemudian kita ubah bentuk garisnya oke kita naikkan sedikit nah untuk yang ini kita atur supaya oke itu sudah pas kita copy nah saat ini kita copy terlebih dahulu di garis ini setelah itu kita atur kembali setelah itu kita atur kembali oke 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 setelah rapi kita menuliskan nama-nama prodi caranya caranya kita klik saja kotaknya kemudian menetikkan nama prodi ilmu pemerintahan administrasi publik peternakan 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 pertamian manajemen sumber daya perangiran agro teknologi agri agri bis sorry ya ini agro teknologi agri 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 perancangan perancangan mekanik oke oke kemudian ini yang bagian bawah kita block semua tepi kanan grup oh iya sorry ini ngelari ya oke oke kemudian untuk bagian yang ini kita ntar arahkan ke bagian bawah format rotet vertikal oke kemudian untuk lingkaran dan tulisan prodi kita grup juga terus terus kita ulangi oke kita ulangi oke setelah grup nah kemudian di bagian di bagian di atas ini kita tuliskan ayo kita alesarkan tulisannya измен Insert teks ok ya m setelah grup klik 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 Insert Text Oke, kemudian disini kita masukkan logo Universitas Muhammadiyah Sinjai Oke, Insert Kita kecilkan Nah, sekarang kita berikan animasi Mulai dari logo Klik logo, kemudian animation Nah, disini kita pilih misalnya animasinya adalah random bars Oke, kemudian ayo kita pilih load in Oke, dari atas load down Oke Bergabung bersama dengan kami Kita pilih Misalnya Apply Oke Dari kanan Oke Apply in Dari kanan Oke Kemudian setelah itu Nah Untuk yang ini Paling atas Yang berwarna Kita Pilih Wipe Oke Wipe Kemudian Dari kiri Nah Karena Semua yang berwarna ini kita mau kasih wipe Maka cukup kita Copy saja Dengan cara Animation Painter Jadi kita klik Perlebih dahulu ini Animation Painter Kita klik Oke Animation Painter Animation Painter Kita klik Oke Sampai Habis Oke Nah Setelah itu Ini tadi yang Prodi Kita klik Kemudian Pilih misalnya zoom Oke Oke Terus Untuk yang ini Kita Pilih Load in Oke Dari atas Nah Maka hasilnya seperti ini Oke Nah Sekarang Untuk selanjutnya pada animation pane Kita atur Ini yang pertama Kita pilih With Previous Yang 2 Sampai Ini keseluruhan Kita pilih After Previous Nah Sehingga Kalau kita Play Jadinya seperti ini Nah Seperti itu Cara Memanfaatkan Animation Dan Animation Pain Pada PowerPoint Nah Untuk ini Kita bisa Untuk memperpanjang Durasi Dari masing-masing Ini kita bisa Tinggal Menariknya ya Oke Kita tinggal tarik Untuk memperpanjang durasinya Atau Memilih Pada Bagian Timing Nah Terima kasih atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Otok Dari masing-masing Tidak 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 Tidak